Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita ingat dulu arah dari jarum kompas. Ini adalah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Seseorang mengendari mobil menuju kota A yang jaraknya 160 km dengan arah 30 derajat timur laut. Artinya 30 derajat timur laut, kita arahnya menuju ke atas ya, bukan ke bawah. Kalau misalkan soalnya nanti 30 derajat tenggara, berarti arahnya ke bawah, karena kita menuju tenggara, arah tenggara. Tapi karena ini menujunya arah timur laut, berarti posisinya derajatnya ke atas. Nyatakan vektor perpindahan, hati-hati ini katanya perpindahan, dalam notasi vektor satuan dengan menggunakan sistem koordinat X ke timur dan Y ke utara. Kita buat dulu koordinat X ke timur, berarti ini adalah X. Terus kita buat Y, yaitu utara. Dan kemudian arahnya 30 derajat timur laut, berarti kita menuju arahnya ke atas. Kita buat, ini adalah A-nya, 30 derajat, sejauh 160 km. Nah, untuk mengerjakan soal ini, adalah pengerjakan seperti mengerjakan vektor waktu kita kelas 1. Kalau lupa, lihat lagi cara menggunakan vektornya. Di sini ada komponen yang namanya AX. AX itu berarti A dikali cosnya, cos alpha. Dan ada yang namanya AY, AY itu adalah A dikali sin alpha. A-nya di sini jaraknya 160, sudutnya adalah 30 derajat. Jadi, 160 dikali setengah akar 3. Hasilnya 80 akar 3. Yang AY-nya juga sama, 160 dikali sinnya sin 30. Jadi, sama dengan 160 dikali setengah. Sama dengan 80. Berarti, R-nya, yaitu vektor posisinya, adalah AXI ditambah AYJ. AX-nya itu 80 akar 3, yang I, ditambah 80J. Nah, pertanyaannya adalah vektor perpindahan, bukan vektor posisi. Berarti, kita masukkan rumusnya delta R sama dengan R2 dikurang R1. R2-nya adalah posisi yang terakhir, yaitu 80 akar 3I ditambah 80J. Dikurangin sama R1 adalah posisi mula-mula 0. Karena, kalau kita melihat di sini, ini adalah posisi di awal yang pertama. Dan, posisi akhir dia adalah 30 derajat sejauh 160 km. Ini adalah posisi kedua dia. Jadi, posisi pertama dia ada di sumbu koordinat, maka kita masukkan dia di sini 0. Hasilnya, perpindahannya yaitu sebesar 80 akar 3I ditambah 80J.